Seperti engkau Engkau Tuhan kami Kami bisa punya Klaim seperti itu Karena engkau Yang datang kepada kami Tuhan terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih bukan tangan kami Yang memegang tangan Tuhan Tetapi tangan Tuhan Yang memegang kami Tangan yang kuat itu Tangan yang terpaku di kayu saling Itulah yang memegang teguh hidup kami Tuhan hari ini Kami mau sama-sama kembali Dikuatkan oleh firmanmu Setiap kami merindukan firmanmu Kiranya engkau yang berbicara Kepada setiap kami Kalau engkau berkenan memakai hambamu ini Tuhan tolong berkati Supaya hambamu semakin kecil Dan engkau semakin besar Terima kasih Tuhan Tolong berkati setiap kami Lampukan kami untuk mengerti firmanmu Dan melakukannya dengan setia Dalam hidup kami Terpujilah namamu Tuhan Segala hormat Segala kemuliaan Hanya bagi nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara disilakan duduk Ya Bapak Ibu Saudara Setelah berminggu-minggu Kita membahas panjang sekali Dari surat Ibrani Akhirnya kita sudah menyelesaikannya Nah Saudara meskipun penjelasan Surat Ibrani itu kan Supaya banyak yang berulang Tapi Saudara saya percaya Justru karena berulang Kita jadi lebih paham Kita jadi bisa Lebih mengenal Yesus Kristus Tuhan kita Puji syukur pada Tuhan Nah Saudara hari ini Tema kita Yang akan kita bahas itu adalah Cara Injil Mengubah hidup kita Atau tidak lain Tidak bukan Adalah cara Kristus Mengubah hidup kita Saudara Kalau berbicara mengenai Perubahan belakangan ini Netizen itu Masyarakat online Paling suka dengan istilah Glow up Bapak Ibu bisa Bisa ngerti ya Begitu lihat gambarnya Pasti langsung mengerti Glow up mau ngomong apa Misalnya begini Kalau dulu Waktu masih SD Wah kulitnya gelap Kusam Kering Karena selalu terpapar Matahari gitu Pokoknya tidak peduli Ketiap kali istirahat Main Begitu ya Di lapangan terbuka Tapi begitu SMA Ketemu dengan skin care Ketemu dengan make up Lalu kemudian Akhirnya Wajahnya jadi putih Mengkilap Jadi segar Jadi sangat fresh Nah Saudara Perubahan itu Disebut Glow up Hal yang sama berlaku Mau cowok Mau cewek Ya glow up Nah yang mengubah Biasanya karena Muncul awareness Muncul satu kesadaran Oh ya saya sudah Besar Saya mau bergaul Dengan orang-orang Banyak Maka saya mau Mengupgrade diri saya Jadi lebih baik Jadi lebih bisa Merawat diri Fase ini Sangat-sangat Normal Kenapa Saudara? Karena kita Punya satu tendensi Untuk berubah Jadi lebih indah Karena kita suka Dengan keindahan Saudara Sangat disayangkan Karena kondisi ini Tidak dialami Oleh banyak Orang percaya Kalau kita mau Renung-renungkan Orang Kristen itu Seolah-olah Menolak glow up Ketika istilah ini Berusaha untuk Di aplikasikan Dalam perjalanan hidup kita Sebagai Pengikut Tuhan Contoh singkatnya Saudara Sangat sehari-hari Dan banyak ditemui Itu kalimat seperti ini Memang Saya ini Orangnya Seperti ini Dari dulu Memang Saya seperti ini Jadi misalnya Kalau dia dulu Pemarah Terus kita tegur Kenapa sih Marah Jangan marah-marah Nanti dia akan bilang Kenapa Memang saya begini Dari dulu saya begini Marah Gampang marah Saya gak bisa sabar Kalau orang kayak begitu Sering ya saudara ya Sering kita dengar ini Maka mungkin sering kita Ucapkan Nah ini saudara Wujud dari kita Tidak mau berubah Sama dengan Kita menolak Glow up Sebenarnya Atau Yang lain lagi Yang juga Sangat-sangat Membingungkan Itu dengan orang Kristen Yang hanya mau Pemahaman akan Tuhan Yang segitu-gitu saja Misalnya Kalau dari surat Paulus Itu kita tahu Ada ayat Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam Dia yang memberi Kekuatan Kepadaku Tahu ayat ini Bisa kutip Kalau lagi susah Lagi apa Bisa ingat Ayat ini Tapi merasa puas Kalau sudah tahu Hal itu Jadi kalau diajak Ikut seminar Diajak ikut pelatihan Diajak baca buku Ikut pendalaman Alkitab Nanti bilangnya Eh saya sudah tahu Pasti begitu Pasti begini Kayaknya dia yang Paling pintar Nah ini ada Dua maknanya Yang pertama Memang tahu Tapi sebenarnya Sok tahu Kenapa saudara? Karena Mana mungkin Pemahaman kita Akan alam Bersifat Statis Itu Itu saja Tidak mungkin saudara Pasti harus Dinamis Makin hari Makin berubah Makin hari Makin berkembang Makin hari Makin kita belajar Makin kita kenal Tuhan Dan tentu Makin mengasihi Tuhan Saudara Masa sih Dalam satu Periode waktu Yang tertentu Kita bisa punya Pemahaman Akan Allah Yang full Kita bisa ngerti Siapa Allah itu Tidak mungkin saudara Itu pasti bertahap Jadi begitu bilang Saya tidak perlu tahu Karena saya tahu Tidak mungkin Sangat-sangat Tidak mungkin Kemudian yang kedua Adalah Memang tidak mau tahu Apa-apa Tentang Allah Karena tidak mau Kenal Padahal Semakin kita mengenal Tuhan Dan memahami Apa yang Dia lakukan Bagi kita Pasti akan muncul Satu kerinduan Untuk mengenal dia Mau mengenal Tuhan Mau dekat dengan Tuhan Itu tuh Satu bentuk perubahan Itu bentuk Blow up nya Orang percaya Maka saudara begini Sangat-sangat aneh Kalau bertahun-tahun Ikut Tuhan Tapi masih harus dibujuk Ayo baca Alkitab Masih harus dibujuk Ayo berdoa Saudara Itu sangat-sangat aneh Miris tidak saudara Hidup yang seperti itu Bagi saya Itu sangat-sangat mengerikan Itu tragedi besar Saudara Hari ini kita akan Sama-sama menerima Berita incil Berita baik Bagi kita semua Kita akan melihat Bagaimana Kristus Mengubah kita Dan membuat kita Semakin Serupa Dengan dia Dan itu adalah The true glow up Perubahan yang sejati Pembacaan kita Dari kolose 1 Ayat 3 sampai 6 Kolose 1 Ayat 3 sampai 6 Saya bacakan Baik kita Kalian Kami senantiasa Mengucap syukur Kepada Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami Berdoa Untuk kamu Karena kami telah Mendengar tentang Imanmu dalam Kristus Yesus Dan tentang Kasihmu terhadap Semua orang kudus Oleh karena Pengharapan yang Disediakan bagi kamu Di surga Tentang pengharapan itu Telah lebih dahulu Kamu dengar dalam Firman kebenaran Yaitu Injil Yang sudah sampai Kepada kamu Injil itu Berbuah dan Berkembang di seluruh dunia Demikian juga Di antara kamu Sejak waktu Kamu mendengarnya Dan mengenal Anugerah Allah Dengan Sebenarnya Saudara Jadi Teks ini Ditulis oleh Rasul Paulus Kepada Jemaat Tuhan Di Kolose Nah Saudara Ada satu tulisan Terkait dengan Kolose Jadi mereka bilang Begini Kolose adalah Salah satu tempat Yang paling tidak penting Yang pernah menjadi Tujuan Pengiriman dokumen-dokumen Yang kemudian Dikanonisasi Jadi kan Orang-orang di Kolose Menerima surat Dari Rasul Paulus Lalu kemudian Surat ini Dimasukkan ke dalam Alkitab yang kita punya Itu proses kanonisasi Nah jadi sebenarnya Yang mau disampaikan Itu begini Orang-orang di Kolose Itu bukan Orang-orang yang keren Kalau tempat-tempat lain Itu kan Yang menerima surat Biasanya keren-keren Mereka tempat perdagangan Tempat orang-orang hebat Orang-orang pintar Tapi orang Kolose Tidak Mereka dianggap Memang sangat-sangat Tidak penting Bukan Bukan orang-orang Yang diperhitungkan Tapi berita baiknya Justru Mereka diperhatikan Bahkan pengajaran Yang disampaikan Kepada mereka Itu jadi bagian penting Di dalam keseluruhan Alkitab Nah ada banyak Sebagai perdebatan Mengenai Masalah apa sih Sebenarnya Yang dialami oleh Jemaat Sampai akhirnya Rasul Paulus itu Perlu menulis Surat Kepada jemaat Di sana Nah ada yang berpikir Apakah mereka sedang Menghadapi Ajaran palsu Atau justru ada Konflik antar golongan Beberapa ahli Bahkan berpikir Oh mereka ini sedang Menghadapi Sinkretisme agama Sinkretisme agama Saudara ngerti ya Sinkretisme Jadi Percaya kepada Kristus Tapi juga percaya Kepada ajaran lain Ini ya Yang paling sederhana Di dalam Di dalam Kekristenan kita Misalnya tuh begini Saudara Percaya Tuhan Yesus Mengasih kita Percaya Itu Percaya bahwa Kalau kita mati Tuhan akan bangkitkan Tapi juga Percaya Misalnya Dengan Dengan satu Kepercayaan Kalau orang lagi Meninggal Kita tidak boleh lihat Jadi harus balik badan Saudara Familiar kan Dengan gestur-gestur Seperti ini Ini tuh sebenarnya Wujud Sinkretisme Percaya kepada Kristus Percaya juga kepada Yang lain Ya pokoknya Supaya semua Bagus Sadar atau tidak Itu Ada di dalam Kehidupan kita Nah namun Apapun yang jadi Permasalahan mereka Hal yang penting adalah Bagaimana Tuhan Memakai Rasul Paulus Untuk memberitakan Mereka Nasihat Dan pengajaran Jadi Paulus Tidak fokus Kepada ajaran Yang salah Justru Di dalam surat Yang singkat Itu Cuman empat pasal Dia langsung Menjelaskan dengan Sangat-sangat jelas Mengenai Posisi Kristus Di dalam Jemaat Jadi dia berkata Langsung Kristus itu adalah Tuhan Atas seluruh Ciptaan Dan itu berarti Kristus berkuasa Atas hidup manusia Termasuk Orang-orang Kolose itu Saudara Kesadaran bahwa Kristus adalah Pencipta Dan Tuhan Sebenarnya sudah Dialami oleh Jemaat Kolose ini Pemahaman ini Kemudian segera disusul Dengan berbagai Perubahan hidup Yang mereka Alami Nah oleh sebab itu Di bagian yang kita baca Paulus itu kan Langsung menyampaikan Betapa dia Mengucap syukur Karena perubahan Yang terjadi Di dalam hidup Jemaat Nah saudara Apa yang berubah Dan kenapa Bisa berubah Hal yang berubah Dari mereka Itu adalah IPK Iman Pengharapan Dan Kasih Jadi Paulus Bersyukur Karena dia tahu Jemaat di Kolose Itu menaruh Iman percaya Kepada Kristus Meskipun hidup mereka Tidak sedang Baik-baik saja Tetapi mereka bisa Beriman Mereka bisa Percaya Kepada Kristus Mereka bersandar Hanya kepada Kristus Yang sudah Menyelamatkan Mereka Selain itu Mereka juga Mereka belajar Untuk saling Mengasihi Di dalam Jemaat Mengasihi Sesama Orang Percaya Saudara Waktu kita ada Di gereja Betulkah kita ini Mengasihi Orang-orang Di sekitar kita Itu Banyak kali kan Kita hanya fokus Kepada diri sendiri Kalau kita pulang Ya bisa jadi Kita tidak ingat Siapa sih Yang duduk Di samping Kiri kanan saya Tapi Paulus itu Memuji Jemaat Di Kolose Mereka saling Mengasihi Berbicara mengenai Sesama orang Percaya Saudara Poinnya itu Bukan karena Orang-orang ini Sudah melakukan Serangkaian Tindakan moral Tertentu Sehingga layak Untuk dikasihi Bukan Tapi mereka Ini sadar bahwa Saya ini Dan saudara saya Itu sama-sama Orang-orang yang dipilih Oleh Allah Sama-sama Ditebus oleh Allah Sama-sama Dipersatukan Menjadi umat Kepunyaan Allah Nah saudara Dasar dari Perubahan iman Perubahan kasih Itu ternyata Terletak Di dalam Pengharapan mereka Pengharapan yang Tersedia Di surga Pengharapan itu Beda sekali Dengan optimisme Yang dunia Tawarkan Dunia kan bilang Oh kamu bisa Kamu bisa Kalau kamu begini Kalau kamu begitu Pokoknya nanti kamu Pasti bisa Totally different Sangat-sangat Berbeda Pengharapan itu Mau berkata Bahwa hidup itu Berakar Kepada Allah Yang setia Yang sudah Menyatakan diri Di dalam Berita Injil Dan yang sudah Melakukan Pekerjaan Yang hebat Apa saudara? Keselamatan Bagi seluruh Ciptaan Jadi orang Langsung bertanya Begini Kok bisa Perubahan radikal Terjadi kepada Orang yang Biasa-biasa Saja itu Kepada jemaat Yang paling tidak penting Tapi perubahannya Bisa seperti itu Kok bisa? Apa yang membuat Mereka berubah? Jawabannya adalah Karena Berita Injil Berita Injil itu Mereka terima Dari satu saudara Yang namanya Epafras Saudara Bukan Epafras Yang hebat Poinnya bukan Karena dia Sampaikan Terus orang jadi Berubah Bukan Tapi karena Berita yang Epafras Bawa itu Poin pentingnya Inti pemberitaan Injil Siapa saudara? Yesus Kristus Nah artinya Pemahaman Bahwa Kristus itu Mati Dan dia Bangkit Pemahaman itulah Yang memulihkan Dunia Dan umat manusia Kita bebas Dari kutuk dosa Dan dia berkuasa Mengubahkan Hidup kita Jadi jelas ya Saudara ya Kristus Karena Kristus Maka hidup kita Bisa mengalami Perubahan Bisa beriman Kepada Tuhan Bisa mengasihi Tuhan Dan sesama Dan bisa berharap Akan hidup yang kekal Bersama-sama Dengan dia Nah saudara Berita Injil Mengenai Kristus Itu Sudah pasti Mengubahkan Orang yang Menerimanya Termasuk di dalam Hidup kita Orang di kolose Menerima berita Injil Apa isi beritanya? Yesus Kristus Hari ini Kita juga terima Berita yang sama Injil Yesus Kristus Bisa gak Tuhan Ubah Bisa Apa sih yang Tuhan Ubah? Saudara Coba lihat hidup kita ya Dulu kita kan juga beriman Menjalani hidup ini kan juga harus tetap percaya kepada sesuatu Tapi dulu kita beriman itu kepada kekuatan kita sendiri Misalnya kekayaan, posisi, jabatan, kedudukan, kepandayan, pencapaian, bahkan juga kesalahan Namun karena Injil akhirnya kita mengerti bahwa selama kita menjalani hidup kita bisa beriman kepada Tuhan Meskipun hidup itu tidak baik-baik saja kita tetap bisa bersandar kepada Kristus yang sudah menjamin keselamatan kita Saudara dalam bukunya Pak Sen Sencaya itu pernah menulis begini Dia bercerita ada seorang pria bernama Yohan Siapa Yohan juga saya tidak kenal Tapi dia menceritakannya Saudara dikatakan begini Yohan dari kecil itu selalu diajar sama maminya Nah kamu kalau sekolah-sekolah yang baik ya Pokoknya kamu belajar yang baik supaya nanti kamu sukses Punya kerjaan yang bagus Kamu mapan, uang banyak Nanti kalau kamu besar kamu pasti akan dihargai orang Orang itu pasti akan menghormati kamu Wah benar Yohan dengar baik-baik nasihat maminya Jadi pokoknya dia berusaha belajar sungguh-sungguh kerja yang baik Pokoknya dia fokus kerja, dia bangun karirnya Nah satu kali di dalam perjalanan dia masuk iut terus kemudian dia kenal Tuhan Jadi dia rajin pergi ke gereja Lalu kemudian dia tetap begitu ya Jadi dia tetap kerja mati-matian Bedanya adalah sekarang dia ceritanya bergantung kepada Tuhan Katanya sih begitu Nah namun ada satu masa dia diberhentikan dari pekerjaan Karena perusahaan di tempat dia bekerja itu ada masalah Saudara apa responsnya Yohan? Wah Yohan ngamuk-ngamuk marah sekali sama Tuhan Dia bilang Tuhan kenapa Tuhan kasih begitu saya? Saya sudah ikut Tuhan tapi kenapa Tuhan kasih begitu? Kenapa Tuhan memperlakukan saya seperti itu? Saudara kalau hilang pekerjaan uang dari mana? Kalau uang tidak ada bagaimana orang menghormati dia? Padahal dia sudah bekerja keras Nah satu kakak Rohani kemudian datang kepada dia Terus kakak Rohani itu bilang begini Yohan sebelum kamu kenal Yesus Kamu itu mengandalkan dirimu dan berusaha mengejar ambisimu Setelah kamu kenal Yesus Kamu tetap pegang ambisimu Bedanya adalah kamu menggunakan Yesus Untuk mencapai ambisimu Saudara percakapan itu membuat Yohan sadar Betapa selama ini dia sudah salah di dalam berrelasi dengan Kristus Sampai akhirnya dia bisa menyadari bahwa Iman kepada Kristus itu seharusnya Membuat dia bisa bersandar sepenuhnya Kepada Allah dan bukan kepada kekuatan dia sendiri Apapun yang terjadi Saudara jadi kita bisa melihat Injil itu mengubahkan The way kita beriman Yang kedua saudara Tentang mengasihi Dari dulu kita mengasihi Bukan Kita dulu kalau belum kenal Tuhan Juga kita bisa mengasihi Kita hormat sama orang tua Kita sayang guru teman-teman Kita sayang Tapi hanya sebatas kepada orang-orang yang dekat dengan kita Kenapa saudara? Karena mereka bisa memberikan keuntungan kembali kepada kita Saya baik Kamu baik Kamu baik kepada saya Saya baik kepada kamu Kamu tidak baik sama saya Baik Kita Relasinya itu relasi transaksional sekali Namun karena Injil Maka kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain Meskipun tidak dapat memberi sesuatu apapun bagi kita Saudara kita bisa berdoa bagi orang lain Yang kita bahkan tidak kenal Tapi kita tahu mereka sedang dalam kesulitan Kalau kita dengar berita Kita akan sadar Orang begitu susah di luar sana Mereka menghadapi perang yang pikir pun kita tidak bisa bayangkan Mereka menghadapi kemiskinan yang betul-betul di bawah normal Dan kita bisa berdoa bagi mereka Bahkan saudara kita bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kita Saudara pernah ya disakiti sama orang Pernah dihianati sama orang Kita pernah baik sama orang Orang jahat kepada kita Saudara itu momen-momen yang sulit Tapi Tuhan bilang kita bisa ampuni orang Kita bisa mengasihi orang Kenapa bisa saudara? Kenapa? Apa yang membuatnya bisa? Karena kita tahu Karena kita sadar Karena kita sudah terlebih dahulu mengalami Kristus itu mengasihi kita Waktu kita masih musuh Allah Dan bahkan Injil itu mengubah cara kita Menaruh pengharapan Saudara dulu kita menaruh pengharapan kepada surga Semua kepercayaan itu menaruh pengharapan kepada surga Tahu nih di dalam dunia ini ada sesuatu yang jauh Lebih tinggi dan kita mau mencapai yang itu Tapi kita percaya kepada surga Karena kita berpikir segala budi baik saya akan diperhitungkan oleh Allah Namun karena Injil kita jadi sadar Tidak ada suatu apapun yang baik dari saya Keselamatan dan perkenanan Allah Yang Allah beri bagi saya Itu pure, murni, anugerah Maka selama hidup kita menaruh pengharapan kepada Kristus Yang sudah menyediakan kita hidup yang kekal Selama melewati masa di tengah-tengah dunia yang fana Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah Selama-lamanya muka dengan muka Saudara kita bersyukur kepada Allah Karena Kristus berkorban sedemikian rupa Kita punya hidup yang ditebus dan diubah Tapi saudara ini kan tidak cuma sampai sekedar disini Nyatanya di dalam perjalanan kita Bukankah kita itu jatuh bangun Performa kita mengikut Tuhan itu naik turun Karena kita masih ada di tengah-tengah dunia ini Artinya meskipun keselamatan yang Kristus kerjakan Itu betul-betul sudah sempurna Tapi dunia ini selalu punya cara Berusaha menarik kita Untuk tetap hidup pakai cara dunia ini Nah oleh sebab itu Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya Di kolose 3, 5 sampai 8 Dengan penekanan begini Matikanlah segala yang duniawi Yang ada pada dirimu Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat Dan juga keserakahan Yang sama dengan penyembahan berhala Marah, geram, kejahatan, fitnah Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Saudara kenapa Paulus itu mesti membuat daftar dosa Seperti ini Karena begini Kita perlu sama-sama menyadari Betapa luas sebenarnya Cakupan dosa itu berusaha menguasai dan mengekang hidup kita Dari pikiran, dari perasaan, dari gestur Dari cara kita berekspresi, cara kita ngomong Semua itu dikuasai oleh dosa Misalnya begini saudara Masalah percabulan di zaman kita Itu kan berkembang dengan sangat-sangat mengerikan Tidak lihat usia berapa, gender apapun Di kota atau pedalaman Manusia sangat-sangat buruk Dalam hal memperlakukan sesamanya Bahkan kalaupun misalnya kita tidak menjadi pelaku secara seksual Bukankah kita dengan sangat mudah menjadi konsumen Gitu Akan hal-hal jahat ini Dengan menjadi konsumen saudara Sebaik kita sudah terlibat aktif dalam dosa ini Di sisi yang lain percabulan ini membuat kita sadar Bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia Yang sangat tidak menghargai pernikahan Saudara mengapa orang dengan mudah misalnya Menodai pernikahan dengan ketidaksetiaan Yang bahkan bisa berujung perpisahan Yang disebabkan oleh diri sendiri Karena kita tidak memaknai Pernikahan dengan benar Kita gagal untuk melihat bahwa Sebenarnya pernikahan itu dirancang oleh Allah yang kudus Supaya bisa dinikmati oleh Umatnya sebagai satu Wujud pemaknaan akan relasi Allah tritunggal Yang kudus Yang kekal Yang dalam Tetapi betapa mudah untuk kita Mencemarkannya Karena jisan misalnya Manusia itu terus Memilih untuk melakukan Yang jahat Dan menolak Kekudusan Saudara itu kan bentuk-bentuk Dari kecenderungan natur kita Sebagai orang yang berdosa Di sisi yang lain kita serakah Dan keserakahan ini Menyebabkan berbagai Permasalahan yang lain Saudara beberapa hari yang lalu Itu saya Jalan dengan teman saya Terus kemudian Kita ngobrol terkait dengan Saham Saudara beberapa kan juga Ikut trading saham gitu ya Ada satu keluarga Yang akhirnya pinjam uang kemana-mana Karena saham mereka itu anjlok Dan mereka mengalami kerugian Besar sekali Saudara ada Ada gak sih Masalahnya Ada Ada yang salah tidak Kalau kita punya saham Perusahaan terbuka Kan tidak Harusnya tidak Tapi latar belakang Di dalam hati kita Yang serakah Membuatnya menjadi salah Dan mendatangkan dosa Kita fokus Kejar untung Kita jadi hamba uang Betapa mudah kita terjerat Sampai itu Akhirnya menjadi adiksi Ketergantungan Dan kita tidak lagi Bergantung kepada Allah Itu pun mendatangkan dosa Saudara fitnah Itu pun juga Disebut sebagai dosa Kita tahu Yang kita sampaikan itu Mungkin tidak benar Seratus persen Wah Tapi kita Gencar sekali Semangat sekali Kasih tahu kesini Kasih tahu kesana Kita senang Kalau didengar orang Wih keren ceritamu Oh begitu Masa Kita senang Diperhatikan Dan lain sebagainya Padahal itu pun juga Mendatangkan dosa Saudara daftar ini Membuat kita Akhirnya sadar Kita sangat Terjebak Di dalam dosa Kita terpikat Dan kita terikat Olehnya Secara pemahaman Kita betul-betul tahu Hal-hal ini Adalah hal yang jahat Pikir pun Jangan Apalagi Sampai Melakukannya Namun hidup Di tengah-tengah dunia Membuat kita terlalu mudah Hidup Dengan cara Dunia Saudara misalnya Di bagian Nafsu Jahat Atau di bahasa Inggris itu Evil Desire Satu dorongan Yang keji Saudara ini Sharing saya Jadi bukan hanya orang Di luar sana Yang bergumul Saya pun menghadapinya Saudara saya Itu adalah orang yang Paling gampang marah Kalau itu Berbicara Mengenai Ketidakadilan Saudara saya Paling tidak suka Orang Menindas Orang lain Jadi Misalnya Saya Melihat Ada ketidakadilan Saya Jauh di dalam hati saya Itu saya berpikir Tuhan bagaimana Kalau Tuhan hukum Orang itu Orang yang jahat Kepada sesamanya Supaya dia itu sadar Jadi misalnya Kalau Saya lihat Ada orang Orang kaya Misalnya punya uang banyak Rumah bagus Terus dia nanti Memperlakukan orang kerjanya Dengan semena-mena Ngomongnya Tak sopan Jahat Begitu Apalagi kalau sampai Main tangan Wah pokoknya saya Geram Begitu Saya berharap Tuhan tolong Hukum Tolong hukum Supaya dia Sadar apa yang Dia lakukan itu Salah Saudara Keliatannya Apa yang saya pikir Itu pantas-pantas saja Karena saya Mengharapkan Yang buruk Terjadi pada Yang jahat Tapi saudara Sebenarnya Kecenderungan itu Menunjukkan Betapa jahat Hati saya Saudara itu Baru satu Baru Satu hal Dari saya Belum kalau kita ini Semua digabung Jadi satu Akhirnya kita sadar Betapa jahat Hati Orang-orang Berdosa Pertanyaannya saudara Bisakah Tuhan Mengubah hati Yang jahat Yang sudah terpikat Oleh Dosa ini Saudara Sekali lagi Injil Yesus Kristus Itu sangat-sangat Indah Frasa Matikanlah Itu jadi Satu bagian Yang sangat-sangat Penting Dalam teks ini Saudara Kristus mati Supaya Dosa Dan semua Kutuknya Itu bisa Dimatikan Maka kita Yang seharusnya Mati karena Dosa Justru Beroleh hidup Dan dosa Tidak lagi Berkuasa Atas hidup kita Itu gospel Itu injil Itu kabar Yang paling baik Yang datang Kepada kita Kristus Mengubah kita Saudara Tidak perlu lagi Kita dengan Kedegilan hati kita Itu berkata Memang saya Seperti ini Dari dulu Saya seperti ini Tidak perlu lagi Saudara Karena di dalam Kristus Kita sudah Diselamatkan Dan diubahkan Kristus mengubah Dari yang mati Karena dosa Menjadi Hidup Di dalam Kristus Itu injil Saudara Kotbah ini Bukan satu seri Mengenai Things to do Hal-hal yang perlu Dilakukan Bagaimana ya Caranya supaya Saya berubah Bukan Pesan yang mau Disampaikan Itu adalah Kristus yang Jadi inti Pemberitaan injil Memang Sudah Betul-betul Mengubah Hidup kita Memang Sudah berubah Bersyukur Karena di dalam Proses ini Tuhan tidak Membiarkan kita Berjalan Sendiri Ada roh kudus Menyertai kita Bahkan Tuhan Juga kasih kita Teman-teman Seiman Makanya di gereja Kita punya Kelompok share Cuman terdiri Dari beberapa Orang saja Disana kita bisa Membagikan Pergumulan Saling mendoakan Satu Dengan yang lain Saudara Mari kita Memastikan bahwa Yang mengubah Kita Bukan segala Usaha Upaya Yang kita Lakukan Tetapi oleh Karena Kristus Yang senantiasa Diberitakan Di dalam Kelompok kita Jadi saudara Kalau saudara Belum Masuk Ke dalam Kelompok share Ini waktunya Saudara Sama-sama Mengalami Pertumbuhan Nah Belakangan ini Kita dihadapkan Dengan Isu lingkungan Yang Jauh-jauh Lebih parah Daripada Yang bisa kita Bayangkan Di masa-masa Yang lalu Saudara Ingat ya Tiap kali Liburan Misalnya Kita pergi Ke Malino Malino Sudah tidak Sedingin dulu Misalnya Kalau kita Pergi Ke Pulau Samalona Dulu Kita Masih Bisa Lihat Terumbu Karang Sekarang Habis Habis Semua Habis Makassar Hari ini Bisa Mencapai Suhu 36 Derajat Panas Sekali Kepala Bisa sakit Kalau kita Setengah Jam Di luar Belum Kalau kita Baca Berita Misalnya Orang-orang Di Jakarta Itu Saking Parah Polusi Mereka Bahkan Tidak Bisa Tau Hari Ini Langit Warna Apa Sudah Tidak Kelihatan Pokoknya Abu-Abu Gelap Begitu Belum Kalau kita Lihat Berita-berita Yang Lebih Terkini Lagi Beberapa Daerah Kayak Sumatra Dan Kalimantan Terjadi Karhutla Kebakaran Hutan Dan Lahan Bahkan Kalau di Luar Negeri Di Negara Yang Indah Maju Seperti Irlandia Itu Ada Satu Perairan Besar Tertutup Dengan Alga Alga Yang Hijau Begitu Ada Alga Mana Ada Ikan Yang Bisa Hidup Mati Pasti Saudara Ini Semua Menandakan Kerusakan Lingkungan Yang Sangat Parah Saudara Apa Sebenarnya Yang Terjadi Dengan Dunia Tempat Kita Tinggal Hari Ini Kalau Kita Melihat Perubahan Ekstrim Yang Terjadi Dan Perubahan Ini Buruk Kita Akan Sama Menyadari Bahwa Kehadiran Manusia Berdosa Membuat Semua Tragedi Ini Bisa Terjadi Saudara Dari data Yang Ada 99% Karhutlah Itu Terjadi Karena Ulah Manusia 1% Karena Ulah Hutannya Sendiri Jadi Hutan Itu Memang Bisa Membakar Dirinya Sendiri Jadi Kalau Daun Ranting Kering Itu Mereka Bergesekan Memang Bisa Ada Percikan Api Tapi 99% Karena Manusia Kita Bakar Hutan Kita Buang Puntung Rokok Saudara Betul Bahwa Mungkin Bukan Kita Yang Di ruangan Ini Yang Mungkin Bukan Pergi Ke Hutan Saja Jarang Begitu Tapi Saudara Kecenderungan Kita Untuk Apatis Kita Tidak Peduli Dengan Lingkungan Itu Sebaik Kenyataan Pahit Betapa Manusia Itu Jatuh Kedalam Dosa Padahal Kalau Kita Mengingat Kembali Allah Menciptakan Manusia Untuk Menjadi Rekan Sekerja Allah Di Tengah-tengah Dunia Yang Allah Ciptakan Ini Saudara Betul Bahwa Terusakannya Ini Sekarang Sudah Cukup Parah Tetapi Juga Belum Terlambat Untuk Kita Berpartisipasi Aktif Memperhatikan Lingkungan Kita Saudara Hal-hal Yang Sederhana Buang Sampah Pada Tempat Menjaga Kualitas Udara Itu Kan Tenggung Jawab Kita Bersama Masih Boleh Tidak Kita Pakai Tisu Tisu Sekali Pakai Yang Dibuat Dari Top Pohon Boleh Enggak Masih Boleh Saudara Tapi Jangan Berlebihan Tidak Perlukan Lima Lembar Hanya Untuk Lap Tangan Tidak Perlu Pakai Sedotan Saat Minum Este Manis Di Restoran Kalau Di rumah Kita Pakai Langsung Minum Kalau Kita Pergi Pergi Kita Bisa Bawa Tumbler Sendiri Tidak Perlu Beli Air Kemasan Karena Itu Susah Untuk Terurai AC Dan Air Kan Tidak Perlu Menyala Kalau Sedang Tidak Digunakan Bahkan Saudara Kita Bisa Menanam Berbagai Tanaman Yang Bisa Membersihkan Udara Saudara Tau Tanaman Lida Mertua Itu Ada Satu Campaign Jadi Dilakukan Orang Bagi-bagi Terus Dikatakan Bisa Menangkal Berbagai Polusi Saudara Itu Hal-hal Sederhana Praktis Yang Bisa Kita Lakukan Saudara Jangan Jangan Pernah Berpikir Bahwa Keselamatan Yang Allah Beri Itu Hanya Untuk Kepentingan Keselamatan Kita Semata Yang penting Saya sudah Punya Tiket Golden Pass Untuk Masuk Surga No Saudara Jangan Lupa Bahwa Dunia Dan Segala Isinya Itu Juga Dipulihkan Oleh Allah Melalui Kristus Nah Inilah Yang Juga Jadi Pengharapan Kita Sebenarnya Bahwa Allah Akan Memulihkan Dunia Ini Menjadikannya Baru Saudara Menjadikan Baru Itu Bukan Dengan Cara Menghancurkan Apa Yang Sudah Rusak Ini Tetapi Memulihkannya Sama Seperti Apa Yang Kristus Lakukan Memulihkan Orang Berdosa Seperti Kita Kita Waktu Berdosa Rusak Kan Tuhan Tidak Langsung Buang Ya Apa Terus Bikin Yang Baru Tidak Tuhan Pulihkan Orang Berdosa Dipulihkan Sama Dunia Ini Juga Akan Dipulihkan Oleh Allah Maka Saudara Sudah Saatnya Bagi Kita Orang Percaya Untuk Benar-benar Menghidupi Identitas Kita Menghidupi Panggilan Kita Satu Saudara Kita Rekan Sekerja Allah Jangan Lupa Itu Kita Yang Sudah Menerima Keselamatan Kekal Ini Harus Bangun Dari Tidur Kita Yang Panjang Yang Hanya Fokus Kepada Diri Sendiri Supaya Kita Belajar Saya Ini Adalah Terang Saya Bersinar Di Tengah Tengah Dunia Saya Glow Up Dengan Satu Tujuan Memuliakan Bapak Di Surga Itu New Identity Yang Tuhan Kasih Karena Berita Injil Saudara Di Salah Satu Bagian Rasul Paulus Memberikan Nasihatnya Kepada Jemaat Di Korintus Satu Ingatan Yang Baik Sekali Kristus Telah Mati Untuk Semua Orang Supaya Mereka Yang Hidup Kita Tidak Lagi Hidup Untuk Diri Sendiri Tetapi Untuk Dia Yang Telah Mati Dan Telah Dibangkitkan Untuk Mereka Kalau Kita Sadar Bahwa Sekarang Kita Beroleh Hidup Dan Kita Hidup Bagi Dia Maka Kita Perlu Mengatur Kembali Arah Hidup Kita Kalau Dulu Hidup Bungunya Tentang Saya Yang Penting Saya Senang Yang Penting Saya Kaya Yang Penting Saya Untung Yang Penting Saya Bahagia Yang Penting Saya Sehat Maka Sekarang Kita Bisa Berkata Bukan Saya Tetapi Kristus Apapun Yang Saya Buat Semua Bagi Kristus Yang Sudah Memberi Hidupnya Bagi Saya Saudara Kalau Ditanya Kepada Saya Seberapa Besar Atau Seberapa Luas Perubahan Yang Bisa Kristus Buat Dalam Diri Orang Percaya Maka Saya Akan Jawab Begini Satu Dia Membuat Kita Bisa Bertumbuh Di Dalam Iman Pengharapan Dan Kasih Bukan Lagi Dengan Kekuatan Kita Melainkan Karena Kita Ada Di Dalam Dia Kedua Dia Membuat Kita Bisa Berubah Semakin Hari Semakin Serupa Dengan Dia Bukan Dengan Upaya Kita Melainkan Karena Dia Sudah Memberikan Kita Hidup Sehingga Hidup Kita Ini Bukan Lagi Mengenai Kita Tetapi Kristus Dan Ketiga Saudara Dia Memulihkan Cara Kita Hidup Di Dunia Ini Jadi Bukan Lagi Dunia Untuk Kepuasan Saya Tetapi Dunia Bagi Allah Dan Saya Adalah Rekan Sekejap Allah Saudara Keren Kan Sangat Sangat Hebat Cara Injil Yesus Kristus Itu Mengubahkan Kita Bersyukur Bersyukur Saudara Kita Menerima Perkenanan Yang Sebegitu Hebat Ada Satu Lagu Sekolah Minggu Itu Judulnya Sedikit Demi Sedikit Anak Sekolah Minggu Saya Pasti Tahu Lagunya Sedikit Demi Sedikit Tiap Hari Tiap Sifat Yesus Mengubahku Dia Ubahku Sejak Ku Terima Dia Hidup Dalam Anugerahnya Yesus Mengubahku Dia Ubah Oh Juru Selamat Ku Tidak Seperti Yang Dulu Lagi Biarpun Lambat Ada Jatuh Bangun Ada Susah Tapi Ku Tahu Ku Akan Sempurna Nanti Sedikit Lagu Ini Sebaya Itu Cukup Sekali Untuk Menjelaskan Kepada Kita Betapa Tuhan Itu Terus Mengubahkan Kita Dan Perubahan Kita Itu Terus Berlangsung Sampai Akhirnya Ketika Kita Berjumpa Dengan Kristus Dan Itu Akan Mencapai Konsumasinya Kepenuhannya Yang Sempurna Saudara Saya tutup Perundangan Kita Dengan Mengutip Perkataan Referen Michael Christ Dion Allah Itu Limpah Dengan Kasih Dia Menerima Kita Apa Adanya Dia Terima Kita Meskipun Kita Adalah Orang Berdosa Tapi Dia Kudus Dia Tidak Akan Membiarkan Kita Hidup Dalam Dosa That's Why Dia Mengubahkan Kita Menuntun Kita Semakin Hari Semakin Serupa Dengan Dia Saudara Kita Bersyukur Untuk Berita Injil Yang Kita Terima Kita Bersyukur Kita Punya Kristus Yang Mampu Mengubah Kita Kiranya Seluruh Hidup Kita Hanya Bagi Kristus Yesus Tuhan Kita Amin Saudara Mari kita Berdoa Tuhan Tuhan Kami Berterima Kasih Untuk Firman Mu Bukan Kami Yang Mengubah Diri Kami Bukan Kekuatan Kami Bukan Upaya Kami Tetapi Sungguh Sungguh Ya Tuhan Semata Mata Karena Engkau Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Tidak Pernah Lelah Bekerja Di Dalam Kami Dan Melalui Kami Tuhan Kami Sungguh Rindu Bahwa Kami Bisa Glow Up Perhatikan Dunia Tempat Kami Tinggal Karena Kami Tahu Ini Milik Tuhan Dan Hanya Bagi Tuhan Tuhan Kalau Kami Bisa Menjadi Rekan Sekerja Tuhan Betapa Kami Bersyukur Kepadamu Tuhan Tolong Meterekan Firman Mu Di Dalam Hati Kami Terpujilah Namamu Ya Tuhan Segala Hormat Segala Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin